Intro Selamat datang di Sepak Bola Channel TV Seperti biasa kali ini Almin akan update tentang situasi Stadion Kapten Uyandipta Yang kabarnya akan direnovasi Untuk gelaran Piala Dunia U20 tahun 2021 nanti Sampai update bulan September 2020 Nampak belum ada pengerjaan Bisa kita lihat tampak luarnya Masih belum sama sekali Terjadi perubahan atau renovasi Padahal menurut berita Rencananya Stadion Uyandipta Akan direnovasi pada akhir Agustus 2020 Namun sampai bulan September ini Almin lihat masih belum ada perubahan Yang dilakukan Bahkan untuk renovasi sendiri Masih belum dimulai Untuk renovasi sendiri Rencananya akan merenovasi Untuk tiang lampu Ini akan ditambah dayanya Dan juga renovasi untuk single seat Dan fasilitas penunjang lainnya Untuk parkir sendiri Sementara ada dua Di sebelah barat stadion Ini dia untuk parkirnya Dan lagi satu ada di sebelah kanan Di sana ada lagi satu untuk parkir kendaraan Menurut berita juga Akan ada renovasi lagi Untuk penambahan lahan parkir Namun sampai bulan September ini Almin beritakan Belum ada perubahan yang signifikan Berarti di Stadion Kapten Uyandipta Semoga untuk renovasi sendiri Ada kejelasan Kapan akan dimulai Karena pada tanggal 6 Agustus 2020 Bapak Menteri PUPR Sudah mengunjungi Stadion Kapten Uyandipta Dan berita juga Sudah banyak diliput oleh media Masal Renovasi akan digelar Pada bulan Agustus Oke itu saja Di video admin kali ini Untuk situasi terkini Pada bulan September Di Stadion Kapten Uyandipta Mungkin nanti Bila ada perkembangan renovasi Akan admin update selalu Di channel ini Tentunya admin harapkan Dengan sering dipublish Di media sosial Tentunya renovasi akan cepat Untuk dimulai Terima kasih yang sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn System Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!